Halo guys balik lagi di channel kita Zilla World hari ini aku makan ini langsung aja ya jadi setelah beberapa kali panen itu kan sudah selesai akhirnya sekarang kayaknya sudah mulai tinggi sedikit jadi sekarang langsung saja aku bongkar apakah sisa-sisa atau isi inkubator yang sudah habis seperti yang ini yang udah habis guys hmm tuh oh masih satu guys tuh lihat Waduh dua guys kabur Guys Waduh udah tiga asem diluar prediksi kita sudah habis deh kecil banget kembar nih kembarnya harusnya nih di luar prediksi ada yang menculat dari sini guys ini yang unik nih kecil banget biasanya kecil kayak gini kembar ayah kembar nih guys kembar guys ini kembar fix dari tahu dari mana Bang itu kembar lihat dia kecil dan ada dua ekor yang yang ukurannya sama ya cuy nih lihat tuh ini fix kembar ya oke yuk lihat di luar ya ini satu telur isi dua tuh eh cakep wui mantap oke kita buka dulu masih ada guys satu dua tiga mana di mana kamu bro mana tadi ada suaranya dong mana di itu guys aku melihat dapak kayaknya ayo 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 cuyuj cuyuj itu dia kayaknya ada disini keoni baru pada sadar Guys ayo keluar 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 yang udah habis kayaknya oke udah ini tutup dulu kita ke sebelahnya kayaknya yang ini dah yang udah habis aku lupa salah buka kotak lagi nah ini udah fix habis ya soalnya dalam waktu 2 hari berturut-turut sudah tidak ada yang keluar lagi jadi kita buka bekas sarangnya yang ini yang pertama aduh lupa lagi redhead red hypo ini guys oke yang akan ditemukan disini adalah oh ini udah tak bongkar po ya lupa kuci udah ini udah aku bongkar nih kosong kosong sarang kosong yang ini yang ini yang ini jabrik junior ya cangkangnya kita lihat siapa tau kita menyelamatkan lagi ada beberapa ekor yang ketinggalan disitu ini bekas cangkangnya ini udah satu lagi guys nah gagal nih sambil kita nih camuran sambil kita menemukan pakannya si bimbo ya pakan gratis karena gak bisa keluar oh ini nih nih ada yang menarik nih udah sobek tapi gak keluar bocahnya mari kita coba satu dua tiga wuuh halo bro waduh sorry sorry pening telurnya ah mati nih wih bulang-bulang ya dia berhasil membuka ininya jangkangnya tapi terus mati guys coba tak cicis nih iya nih aduh sayang banget tapi ini aneh banget bentuknya ekornya mana sih oh dia kayak belang banget gitu cuy tuh tapi mati ya udah tak pisah dulu yang mati taruh sini ya oke mongkar lagi bergerak-gerak oh masih ada ternyata masih ada yang hidup jabrik junior halo apa kabar ayo keluar ayo keluar kamu bisa keluar 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 ini dipisah nih nih kalau ada yang meletas aku taruh sini ya tempatnya jabrik junior ayo keluar aku bantu aduh sorry gapapa gapapa ayo keluar keluar bro oke eh kenapa tuh loh 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 mabuk kenapa jadi oh ini yang kayak gini nih guys kalau kelupaan ngambil atau memang gak diambil mati di dalam biasanya ini matanya juga agak aneh kenapa pasir ya kenapa pasir guys nanti dicuci aja oke kita lanjut ya yang aneh-aneh sudah habis cucinya disini ya untuk kelembaban TW ini kan kosong ini kosong tinggal ini kurang-kurang aja guys yaudah berarti kita tutup inkubator yang ini habis sudah tidak ada isinya lagi ya setelah dibongkar yang ini kasih biawak dan kita menyelamatkan satu ekor anakan 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 jabrik ini dari istri keduanya ada yang kurang sempurna karena ekornya udah miring-miring kayak gini dan tulang belakang yang bagian pangkal sini juga agak nekuk gimana gitu dia eh itu tuh dia kalau kebalik gak bisa balik badan lagi semoga survive ya cuy sama yang menarik tadi kita dapat kembar nanti aku cuci nih bekas telur-telur iguana yang menetas mantap ini yang gagal pakan biawak ini yang kembar tadi mana yang kembar jadi ada yang kecil dua ekor nah itu apakah bisa selamat bang yang kembar kayak gitu selamat guys bahkan udah sering banget sekarang di tahun-tahun udah lama ini juga sudah sering ada yang kembar dan survive ya jadi kembar itu tidak mempengaruhi kesehatannya cuman dia jadi kecil aja wujudnya cuy wuduhnya dia kadang mau keluar satu dua asal jangan bareng aja keluarnya bro satu dapet lagi nih cakep dua nih barusan wah cakep udah enggak ayo ayo keluar 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 bro yang ini aku menduga sih sudah habis juga guys menduga-nduga ya habis ya ya aku lupa juga oh nedeng gagal bercamur oke oke coba kita korek disini guys kok ada banyak oh gagal ada gagal guys ini banyak mana ada yang atas dua dua gagal gagal nih gak keluar nih oh padahal dah mocahin apa itu telurnya tapi gak keluar mati di dalam yang disini masih sepertinya jadi aku oh itu aku melihat sesuatu guys lihat ada lubang nih eh keluar bro keluar bro udah banyak nih woy kaget nih satu so oh disini tuh ada sebuah tuh guys ini kembar lagi nih kecil lagi nih satu udah lagi kah sini ayo keluar kita jemput bola guys ayo ada lagi ada lagi ayo 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 sebenernya eh puncaknya sudah kemarin guys mentasnya yang bagian ini soalnya kembali di video tiktok ya kalau kalian lihat silah word tiktok video kalian lihat disitu aku buka ini kotak dan langsung pada keluar semua waduh nyaris pada kabur guys untung aku rekam juga ya menarik banget soalnya yang mau lihat langsung ke tiktok silahat aja udah abis kayaknya guys udah nanti semua soalnya udah gak ada lagi yakin jangan sampai oh ini nih luatnya wuu halo udah langsung masuk aja kamu udah yakin tidak ada udah guys tinggal tinggal jangkang-jangkang nanti tinggal dibersihin aja ini gak jadi ini apa nih selesai udah ya jadi aku gak perlu balik lagi kesini untuk mencari iguana lagi guys karena sudah tak cek gak ada ya udah habis sudah habis sip yuk kita bawa keluar ini telurnya tinggal telur kura-kura lagi satu ini ya satu clutch ini yang paling baru tadi terakhir tulisan keluar dia masih ada kayak itu tali pusarnya nanti dia mengering sendiri dan copot aman ya ijo buh yang udah galak nih wah 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 hi yang kembar mana itu dia yang kembar itu ada satu dua dua dong kembar masa kembar tiga juga ada sih tapi ini kembar dua nih guys tuh kecil banget dibandingin sama iguana yang normal lahir normal tuh beda ya dua kali lipat memang sama tadi ada yang satu kecil yang ini kayaknya gak kembar cuman memang kecil aja telurnya guys tuh jadi anaknya juga kecil yang lain tuh segini-segini tuh tuh dan yang seperti aku bilang ya jadi untuk iguana itu yang aku bilang jadi si iguana itu ukurannya guys kecil besarnya itu tergantung kalau yang dari pengalaman selama ini itu tergantung pertama indukanya terus gizi dan pokoknya kesehatan si indukanya itu harus bagus jadi si anakannya pun nanti telurnya juga besar-besar dan nanti ngembangnya semakin besar dan keluarnya semakin besar dan ini pengalamanku yang paling aneh atau kebetulan atau memang gitu gak tau ya tapi coba tulis di kolom komentar guys jadi kalau aku menutaskan iguana pakai perlit dan medianya perlit dan cuman aku taruh separuh aja di mana namanya perlitnya itu dikubur separuh di perlitnya itu itu yang keluar hasil anakannya 3 bulan kemudian selama letas itu kecil-kecil guys nah kalau aku kubur full kayak tadi ini hasilnya segini-gini guys jadi kalau untuk perbandingannya karena aku udah gak pernah pakai perlit jadi gak ada perbandingnya ya mana tadi ya yang kecil tadi loh yang kecil tadi itu ini bukan yang kembar yang ini kayaknya nah segini-gini nih kurang lebih bahkan lebih kecil lagi ya segini-gini ini anakan dari hasil perlit gak tau ada hubungannya apa enggak tapi ini udah tahun ketiga kayaknya aku mencoba mencoba eksperimen dan hasilnya sama guys yang pakai media perlit itu hasilnya keluarnya kecil-kecil gini sedangkan yang di kubur tanah full hasilnya gede yang gak gede sih ya seginilah lebih gede dari yang di perlit itu tuh dan yang aku sering bilang ya tuh tali pesarnya sudah hilang pasti dan gak buncit-buncit tahun ini nah ini agak buncit kayak gini-gini jadi yang aku coba pakai perlit itu perutnya segini-gini eh gimana ya enggak gak segini juga sih lebih besar lagi guys dua kali lipatnya ini tuh dan kebanyakan gak sehat ya terus mati kayak gitu tadi kita sudah menghabiskan dua box tinggal isi telur dan sementara promonya yang rate habis seperti biasa ini gak tau sih nanti kalau ada yang menetas lagi banyak promo rate-nya ditambah lagi ya tapi sementara ini habis tinggal yang green aja 100 ribuan belum ongkir buat kalian yang minat langsung ke WA aja di deskripsi atau bisa DM kita di Instagram zilloworld underscore disini 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 guys thank you bye-bye